Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber jumpa lagi dengan tukang servis antar bintang antar galaksi kali ini di depan kita ada televisi TCL jenis tabung 21 inci ini layarnya masih semi datar ya, belum datar ini TCL udah lama juga ya mungkin sudah sekitar 8 tahun lebih sudah umurnya nah ini televisi ini ini menurut yang punya katanya tidak mau menyala teman-teman televisinya, sekarang kita coba solokan dulu ya listrik itu sekarang kita lihat televisinya teman-teman oke ya, televisinya benar-benar mati total alias matot ini lampu standbynya aja tidak menyala ya teman-teman ya ini lampu merahnya saja tidak menyala oke, sekarang kita cek kerusakannya apa bagian apa saja yang rusak nanti akan saya jelaskan ya apa regulatornya apa horizontalnya dan lain sebagainya oke ya teman-teman kita buka dulu tutup belakangnya oke ya teman-teman ya ini mesinnya sudah saya buka ya jadi isi dalamnya ini teman-teman ya nah jadi seperti biasa ya kalau televisi mati total itu biasanya gangguan di bagian power supply teman-teman ya kalau untuk power supply ini atau regulator ya jadi dia di bagian sini teman-teman nah ini bagian sini ya ini power supply atau regulator jadi sebelum terhapus switching ini ke sini ini bagian power supply atau regulator nah seperti biasa ya jadi yang kalau televisi mati total itu pertama-tama yang harus kita curiga itu adalah tegangan B plusnya ya itu kita positifkan dulu bagus nah untuk TV TCL ini teman-teman ya ini seperti biasa juga ya sebelum kita opraknya kemana-mana itu kita coba perhatikan dulu keadaan fisik daripada kondensator ini ya atau elko ini ya ini teman-teman elko-elko ini kita perhatikan dulu keadaan fisiknya nah ini setelah kita perhatikan ya ini ada dua buah elko yang kembung teman-teman ini nih kembung satu dua kedua buah elko ini untuk tegangan B plus teman-teman ini saya zoom ya nah itu ya jadi satu dua kedua buah elko ini kembung ya itu kelihatan ya bagian fisiknya kembung nah ini untuk elko bagian B plus teman-teman nah jadi kita coba lihat kita cek tegangannya nah kalau di penampakan bawahnya itu elko itu ini ya elko B plus nya tadi ini nih jadi dia di pin kaki switching ini ya kaki switching terapu ini tadi mana ya ini nih tuh terapu ini di pin nomor satu dua teman-teman saya zoom lagi ya nah ini nih jadi untuk televisi tcl itu di pin dua satu dua ya disini ya nah ini untuk tegangan apa ya oh bukan ya ini ground nya teman-teman salah untuk tegangan B plus nya dia di pin satu ya ini nih di pin satu untuk dua ini pin dua ini ground ya ground ground nya nah jadi di pin satu ini dia melewatin jumperan ya melewati jumper terus dioda dan elko tadi teman-teman nah untuk memastikan elko ini rusak ya nah ini yang ini satu ya kembung ya dan yang satunya ini teman-teman ya mana yang gak kelihatan ya nah itu yang satunya ini disini posisinya tuh ya yang satu disini posisinya dan yang satu lagi disini posisinya teman-teman nah kalau misalnya kalian punya ya kita coba dulu ukur elko nya menggunakan ini ya ESR ya ESR nah ini saya ada ada ESR ya ini ESR rakitan teman-teman jadi tadi kemarin saya beli kit nya terus kebenaran saya punya multitester bekas ya udah gak kepake lagi jadi multi ini daripada nganggur saya jadikan ESR saja ya saya beli kit nya lalu saya rakit nah ini ya bentuknya jadi ini ada saklar saya pasang saklar untuk on off nya ya itu lampu merah nya menyala dan ini yang biru ini untuk lampu shot jadi kalau misalnya ada elko shot maka lampu biru ini akan menyala kalau yang merah ini power nya teman-teman ESR ini khusus untuk mengecek elko ya ngelapake elko nya masih bagus atau tidak oke ya nah sekarang kita posisikan dulu ESR nya teman-teman ya nah ini ya seperti ini jadi cara menggunakan sekalian saya kasih tau cara menggunakan ESR ya ini kita on kan dulu teman-teman ya on nah itu kalau on enggak keliatan juga ya kita coba seperti ini nah ini ya diperhatikan teman-temannya cara mengukur elko menggunakan ESR jadi kita coba on kan ya nah setelah kita on kan kita tempelkan probe ini ya nah itu jarumnya menunjuk itu ya tidak full menunjuk ke angka 1 ya teman-teman ya ke angka 1 nah kalau elko ini bagus teman-teman dia harus menunjuk juga ke angka 1 seperti ini tadi ya itu kalau elko nya masih fit tapi kalau misalnya dia kurang dikit-dikit berarti itu masih bisa pakai ya tapi kalau memang bagusnya sih diganti nah oke ya kita cek elko ini ya mana tadi elko nya nah elko nya ini teman-teman ya kita coba cek jadi sambil kalian perhatikan ESR nya ya itu ya kalau dia bagus dia bergerak seperti itu ya sampai ke angka 1 nah seperti itu ya sekarang kita coba ukur elko nya teman-teman yang kembung tadi ya nah ini ya itu ini kalau cara mengukurnya teman-teman ya probe hitam ini min probe merah ini jadi min ke min plus ke plus elko ya jangan terbalik itu cara mengukurnya seperti itu nah itu ya jarum di multi itu tidak bergerak sama sekali ya teman-teman jarum ini ya coba kita yang satunya ini ya yang satunya kita coba ukur juga nah itu ya jarum di multi bergerak teman-teman seperti itu yang satunya mana ya oh salah nih teman-teman ya yang satunya ini ada ada tiga nih ya coba yang satu ini dulu ada tiga berarti untuk jalur B plus nah yang ini bagus ya jadi saya jelaskan lagi teman-teman ya jadi elko apa namanya elko B plus ini ada tiga ya satu dua yang kembung ini dan tiga satu lagi ini satu lagi saya zoom dulu ya jadi elko B plus ini ada tiga teman-teman ya jadi ini yang kembung satu ini yang kembung juga dua dan ini satu lagi tiga yang ini tidak kembung ya yang ketiga itu masih bagus fisiknya tidak kembung itu beda kan satu dua dengan yang ini beda ini tidak kembung teman-teman nah jadi sekarang kita perbandingkan kita ukur ya menggunakan ESR nah ini ini elko yang kembung ya jadi min ke min plus ke plus ya pada bodi elko nya nah ini ya tegangan B plus nya ini ada satu dua ini ya yang kembung ini yang kembung kita geser ESR nya kita geser itu teman-teman ya saya perbaiki lagi posisinya nah ini elko yang kembung ya yang kembung tadi itu dilihat ya jarum pada ESR nya tidak bergerak sama sekali teman-teman nah terus kita telusuri jalurnya elko yang kedua ini ya sini ya berarti ini yang kembung juga teman-teman yang kembung nah itu jarum pada multitester nya tidak bergerak juga ya min ke min plus ke plus ya probenya nah sekarang elko yang ketiga yang ini ya yang ini tadi tidak kembung ya tidak kembung yang nomor tiga ini jadi sekarang kita coba ukur yang nomor tiga teman-teman untuk oh ya ya oke lah ini sebenarnya seperti ini ya nih tuh jarum pada multitester menunjukkan ke angka 1 ya seperti yang saya jelaskan di awal tadi jadi sama seperti kayak ini diadukan seperti ini itu ya oh ya salah teman-teman ya elko yang satu ini bukan untuk tegangan B plus ini ini untuk tegangan 180 volt nah jadi kalau misalnya ini perbandingan aja jadi kalau elko masih bagus ESR nya naik seperti itu teman-teman ya nah itu nah itu menandakan elko masih bagus jadi elko yang kembung ini memang benar-benar rusak ya karena ESR nya sudah tidak bergerak sama sekali oke ya itu cara menggunakan ESR nah sekarang kita langsung ganti saja kedua buah elko ini ya nah setelah kedua buah elko ini kita ganti kita lihat dulu nilainya kalau misalnya nilainya bisa diganti satu elko kita ganti satu elko kalau enggak bisa ya ganti dua kalau kita enggak ada nilai yang agak besar oke kita cabut dulu teman-teman ini satu ini ya ini yang kembung tadi teman-teman ya nah itu lihat ya di bawahnya memang benar-benar sudah jamur ini ini mesti benar-benar diganti teman-teman untuk elko B plus ada pun nilainya ini ya nilainya 100 mikro 160 volt eh ya 100 mikro 160 volt oke ya ini kita ganti kita cek yang satunya teman-teman ya yang satunya ini untuk elko B plus nya ini ya ini yang satunya yang satunya ini diukur pakai SESR tadi sama ya rosak juga kita cabut nah ini ya yang satunya sama saja ya dilihat fisik bagian bawahnya itu sudah jamuran semua sudah kering ya dan nilainya dia sama ya 100 mikro 160 volt nah berarti kalau kedua buah elko ini digabung ini kan jalurnya dia diparalel ya kedua buah elko ini berarti ini nilainya 200 mikro 160 volt teman-teman nah jadi kita ganti saja langsung 220 mikro 160 volt kita coba cari dulu kalau ada kita ganti satu saja untuk mengganti dua buah elko ini nah ini ya kita sudah punya yang baru ini elko ini nilainya 220 mikro ya teman-teman tuh 250 volt oke ya kalau untuk volt lebih besar lebih bagus ya yang penting mikronya jadi kita harus sesuaikan jadi kedua buah elko itu bisa kita ganti dengan 220 mikro 250 volt gak apa-apa kalau volt tidak masalah lebih besar lebih bagus oke kita ganti satu saja ya yang di bagian ini aja posisinya disini ya kita ganti yang di bagian ini saja kita ganti satu saja karena nilai mikronya sudah bisa untuk kedua buah elko jadi yang disini tidak kita ganti ini kita pasang oke kita sole teman-teman teman-teman ini 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 elko yang kita ganti tadi nah jadi sekedar perbandingan lagi sekarang coba kita ukur elko baru tadi menggunakan ESR ini seperti tadi ya min ke min plus ke plus teman-teman oke saya tahan dulu sedikit ESR nya sekarang kita ukur min ke min plus ke plus nah itu teman-teman jarum dimultinya menunjukkan angka 1 tinggi sama seperti ini diadukan ini disotkan jadi seperti itu ini elko yang baru kita ganti ini bagus menunjukkan ke angka 1 kalau yang tadi jarumnya tidak bergerak sama sekali tapi dilihat dari fisiknya saja sudah tahu bahwa elko rusak nah sekarang ini kita mau coba dulu kita tes nah kita lihat hasilnya nanti kalau dia sudah mau menyala baru nanti kita cek apalagi yang mesti diganti oke ya nanti kita cek elko nya juga menggunakan ESR ini tapi yang pasti ini kita cek dulu tegangannya ya teman-teman jadi seperti itu ya sebelum diapa-apakan perhatikan dulu fisik-fisik dari komponen nya apa ada yang ngembung apa ada yang angus gosong seperti itu oke kita colokan setelah kita colokan kita coba ukur tegangan B plus nya ya skalanya kali 250 volt DC teman-teman nah sama seperti disini juga ya min ke min plus ke plus ya nah kita ukur pegangannya nah itu teman-teman ya sudah normal sekitar 100 volt itu kalau untuk TV televisi televisi TCL ini sudah normal teman-teman 100 volt oke untuk elku yang bagian ini tadi ya sudah kita cek normal bagus semua ya itu sekarang sekarang kita mau lihat gambarnya dulu teman-teman ya hasilnya bagaimana coba kita colokkan ke listrik kita lihat nah itu ya teman-teman televisinya sudah mau menyala sekarang kita coba masukkan antena teman-teman nah itu ya sudah ada siarannya tidak usah lama-lama ya jadi kita yang penting televisinya sudah menyala teman-teman nah jadi kalau kalian punya keluhan televisi mati total ya cara memperbaikinya seperti itu cek dulu bagian regulator terutama elko B plus ya apakah ada yang kembung atau tidak jadi kalau misalnya ada yang kembung fisiknya itu jangan kalian apa-apakan dulu langsung kalian genti aja elko yang kembung itu tapi kalau misalnya kalian punya ESR ESR seperti ini ya ini ESR modifikasi saya ya kalian bisa menggunakan ini untuk mengecek elko jadi kalau misalnya kalian punya ini ya lumayan membantulah jadi kita gak susah-susah mencari elko yang rusak karena untuk televisi tabung keseringan memang elko yang bermasalah teman-teman ya kita coba masukkan antena lagi ya apakah masih ada gangguan nah itu ya gambarnya sudah mau menyala jadi jadi sebenarnya teman-teman ya untuk keluaran regulator itu kalau TV TCL ini banyak ya 115 volt DC terus 16 volt 12 volt keluarannya itu tapi ya karena gangguannya di bagian itu ini kita cek saja yang penting TV sudah menyala dan ini untuk saya cek tegangannya sebagai referensi saja teman-teman nah ini teman-teman ketiga buah ketiga buah elko ini bagian power supply semua ini untuk 24 volt 16 volt dan 12 volt kalau tidak salah jadi kita cek tegangannya tapi kita cek dulu elko ini yang menggunakan ESR masih bagus atau tidak ketiga buah elko ini dengan kondisi TV sudah menyala ya teman-teman ya nah ini ketiga buah elko itu ini ya teman-teman ya 1 2 ada 4 ini ya 3 4 nih yang kecil ini 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 bagian ground power supply juga nah keempat buah elko ini kita cek dengan menggunakan ESR oke ya jadi kalian beli saja kitnya ya kitnya itu banyak jual nah kalian tinggal rakit sendiri kalau ada bekas afu ya nah kita cek min ke min plus ke plus ya nah itu bisa dilihat ya elko yang bagian bawah mana mana ya nah itu teman-teman elko yang bagian bawah naik ya tinggi sampai ke satu berarti ini elko masih bagus terus yang kecil tadi ya yang kecil kita cek juga nah itu ya masih bagus juga yang kecil tadi yang satunya ini tiga nah ini masih bagus juga ya terus satu lagi ini ini mana min plus ini ya min plus min ke min ke plus ke plus seperti itu nah ini oke jadi keempat buah elko itu masih bagus ya teman-teman jadi kalau misalnya kalian punya SR ini sangat membantu ini jadi kita bisa memastikan bahwa elko itu masih bagus atau sudah rusak seperti itu ya kita coba ayo kita cek tegangannya teman-teman ya kita cek tegangan kita cek tegangan menggunakan multi biasa ini untuk referensi saja karena tv-nya sudah menyala ini untuk referensi saja jadi kita coba cek tegangan B plus ini kita coba cek tegangan B plus nya teman-teman ya ini ngerot multi nya oke ini kita ganti sedikit nanti ya sekarang kita nyalakan televisinya teman-teman pada skala 250 volt DC nah ini kita cek tegangan B plus elko yang kita ganti tadi itu terukur 100 volt normal oke sekarang kita cek berapa volt ini ini ground ini juga ini B plus ground nah ini kita cek di bagian ini kalau tidak salah ini 12 volt atau 16 volt itu ya naik 12 volt oke sekarang di bagian ini pin 1 2 3 pin yang ketiga tadi 12 volt ya 4 ini jalur tegangan B plus 5 5 tidak dipakai 6 nah 6 ini yang ini teman-teman jalur 12 volt ini dia untuk PCC oscillator chroma untuk bagian IC gambar karena dia menggunakan IC single nah terus yang pin 123456 pin yang keenam ini terukur berapa ya oh pin yang keenam ini ground ya pin 6 ini ground ground audio teman-teman dan yang ketujuh pin ketujuh itu terukur sekitar berapa tinggi juga sekitar 20 volt nah 20 volt ini untuk PCC audio nah jadi untuk mengukur tegangan tegangan pada bagian televisi TCL terutama bagian power supply seperti ini ya jadi keluaran-keluaran tegangannya normalnya seperti itu oke ya jadi kita lihat lagi televisinya kita tes beberapa saat ya apakah masih ada kendala atau tidak nah itu ya teman-teman ya televisinya sudah menyala seperti itu ya jadi ini memang tidak saya masukkan antena ya tadi kan sudah saya masukkan antena sesaat gambarnya sudah kelihatan takutnya kalau kelamaan nanti kena coffee rack dari pihak stasiun tv ya jadi begitulah ya teman-teman cara memperbaiki televisi TCL 21 inci dengan kerusakan mati total dengan menggunakan ESR dan multibiasa oke ya semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe like share dan komen ya sampai jumpa di video saya yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak